Yo yo yo, selamat datang kembali di MyKrisChannel Disini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manual yang berjudul Max Talonpire Jadi tak perlu berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya Melanjutkan ke cerita sebelumnya Setelah mengetahui kemunculan Gatpinyu Disini Hyo Hyun berkata Hyo Hyun, apa kita masuk? Ya, betul Hey Sun Hua, kau yang di depan, ucap Hyuk Jin Baik opah, timpa Sun Hua Sementara itu setelah tahu yang memimpin di depan adalah Sun Hua Terlihat Hyo Hyun dan Yeon So terkejut Dan merasa ragu atas keputusan Hyuk Jin Tetapi Hyuk Jin dengan senyumnya Memperhatikan keraguan dari kedua temannya Ia berbumam Mereka mungkin tidak terbiasa membiarkan seorang anak kecil Mengambil bagian di depan Terlepas dari penampilannya Dia sebenarnya yang paling kuat Daripada kita semua Mereka akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini mulai sekarang Tak beberapa lama kemudian Parti Hyuk Jin pun memasuki gate sarang penyu Singkat cerita Ini parti Hyuk Jin sudah berada di dalam gate Disertai layar sistem muncul Anda telah memasuki gua kura-kura Setelah melihat area sekiling gate Dengan tertegun Hyuk Jin berbumam Ini sangat gelap Dengan sebuah medan berupa lumpur awa Yang luas terlihat jelas di bawah sana Seperti yang kau harapkan dari gate yang tidak ada yang tahu Karena tidak pernah diselesaikan Bahkan lingkungannya pun asing Namun untuk saat ini Aku harus memeriksa medannya terlebih dahulu Untuk memastikannya Namun di saat memperhatikan area gate Hyuk Jin dikejutkan Akan kemunculan seorang guardian pria Dengan pakaian hijau dan sayap kupu-kupu Guardian ini menyapa parti Hyuk Jin Hey apa yang kalian lakukan? Hmm setelah aku melihat kalian Aku merasa ada yang aneh di perutku Kalian tampaknya sedikit menarik Sementara itu setelah kedatangan guardian Hyuk Jin berbumam Sensasi ini dan hal ini Seperti ketika aku melihat Xenia Namun sensasi aneh ini Aku bisa melihat Mereka dengan mataku Tapi tidak dengan eye of perception Karena eye of perception tidak mampu merasakan makhluk Dengan tingkat kemampuan yang jauh lebih tinggi dari penggunanya Dengan kata lain Dia adalah makhluk yang tidak bisa Dilihat dengan lepelku Dan dia juga seorang administrator menengah Yang bernama Fiksi Selin Setelah itu guardian Selin melanjutkan perkataannya Sebari memperhatikan Hyuk Jin Khususnya kau Kau sepertinya punya sesuatu yang spesial Karena itulah yang dikatakan perutku Bahkan ada sesuatu yang istimewa tentangmu Coba biar ku lihat terlebih dahulu Apa kau agak lebih tua dari penampilanmu Aku merasa kau seperti seorang petran Tapi entahlah Dan kau datang dari server Korea kan Hah ya ampun aku punya perasaan kuat Bahwa aku memilih server yang salah Setelah Hyuk Jin mendengar ocehan dari Selin Dengan berkeringat dingin Hyuk Jin bergumam Di kehidupanku yang dulu Administrator menengah ini berada di antara Tiga besar di server Jepang Dengan julukan Racing Star Excapator Namun jika Selin ada disini Itu berarti ada player yang sedang streaming Di suatu tempat di dalam gate Sementara itu setelah menyapa Hyuk Jin Selin pun akan pergi Sebelum pergi Selin berkata Aku belum tahu tentangmu Tapi kurasa kita akan bertemu sesekali Ya sudah bye bye Setelah kepergian Selin Sebari menatap kepergiannya Hyuk Jin bergumam Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti Apakah benar ada player disini Yang sudah awaken Tepat setelah tutorial Jepang Tapi ada beberapa hal yang aku tahu dengan pasti Bahwa sarang penyu adalah gate yang nantinya akan rusak Dan juga jika ada player di dalamnya Maka akan gagal menyelesaikan gate Dan binasa di dalamnya Singkat cerita setelah mengetahui gate-nya Akan sulit Hyuk Jin membeli item peta gate di item shop Dan membagikan peta gate ke semua orang Setelah membagikan peta gate Hyuk Jin menjelaskan Bahwa item peta gate adalah item yang menunjukkan lokasi anggota party Di dalam gate secara elutan Dan harganya seribu koin Lalu Hyuk Jin kembali berkata Jika kalian dalam bahaya Atau butuh bantuan Kalian bisa mengirim sinyal melalui peta mini Dan jika tidak ada masalah Tandai dengan warna kuning Dan jika berbahaya Tandai dengan warna merah Akan tetapi kalian harus tetap perhatikan Terus peta gate Selagi kalian berjalan Dan berhati-hatilah Agar tidak terlalu berisik Karena dapat menarik agar yang tidak terluga Jadi semuanya jelas Tentang linciannya Ucap Hyuk Jin Hyuk Jin menanggapi Tentu saja Itu bahkan bukan penjelasan yang panjang Hyuk Jin menimpali Bagus Jadi akan ku jelaskan rencananya Kalau begitu Jadi kita akan berpasangan Dan mencari sesuatu Yang bisa memberi kita petunjuk Yo Hyun Kau bersama Hyuk Jin Dan aku akan bersama Sun Hua Mencari di sisi ini Dan apabila terjadi sesuatu Ping aku dengan peta gate Akan tetapi Yang terpenting Selalu perhatikan pinjakanmu Karena rakyat seperti ini Biasanya memiliki beberapa kolam Sementara Hyuk Jin menjelaskan rincian Dengan tim partinya Sementara itu Administrator Neptunus Sedang kebingungan Karena di channelnya Para guardian yang sedang menonton Streamingnya Tiba-tiba menghilang Atau pada kabur Dikarenakan Kini Yo Hyun sudah berpisah Dengan MC kita Yaitu Hyuk Jin Jadi Penonton streamingnya pun Pindah ke channelnya Xenia Sang administrator Hyuk Jin Setelah mengetahui Para penontonnya Pindah ke Xenia Ia pun mulai kesal Dan ia pun langsung melaporkan Keanehan Hyuk Jin Yang mengetahui Tentang sesuatu permainan Antara para guardian Dan Penggering Hyuk Jin pun Mengetahui Tentang penggunaan peta gate Jadi Ia pun mendesak Para guardian Memeriksa Hyuk Jin Lalu Xen pun kembali ke Yo Hyun Dan Yeon So Yang kini Sedang menjelajah Higet Sarang penyu Tiba-tiba Yo Hyun Dikejutkan Ketika ia melihat Kura-kura emas Lepas 11 Setelah itu Yo Hyun Dan Yeon So Bergegas Bersembunyi Sebari Memperhatikan Monster Kura-kura emas Lalu Ia pun Memberi tanda Di peta Dengan tanda kuning Namun Yo Hyun Dikejutkan Ketika Kura-kura emas Tiba-tiba Bersembunyi Di dalam Tempurungnya Seakan Kura-kura emas Merasakan Tanda-tanda Sedang terancam Sementara itu Di saat Yo Hyun Memperhatikan Kura-kura emas Kini Yo Hyun Dikejutkan Ketika Ion melihat Satu orang Membawa karung Yang berisi Beberapa Monster Kura-kura emas Lalu Tak butuh Waktu lama Yo Hyun Langsung Menyapa Orang Jepang itu Dan ia Ternyata Seorang Player Yang berasal Dari Jepang Setelah Berkomunikasi Dengan Player Jepang Diketahui Orang Jepang Itu menangkap Monster Kura-kura emas Karena tidak dapat Dibunuh Disebabkan Pertahanannya Yang sangat kuat Setelah Mengetahui Apa yang terjadi Ion So Bertanya Ke Yo Hyun Hei pria Berotot Kalau begitu Apa yang harus Kita lakukan Sekarang Dan Kita sudah Menirim Sinya Ke Hyukjin Jadi Apa kita harus Menunggu Hyukjin Datang Yo Hyun Menegapi Kita belum Tahu Kuncinya Jadi Kita lakukan Saja Itu Terlebih dahulu Sementara itu Sin pun Berpindah Ketempat Player Jepang Yang sedang Mendawa Monster Kura-kura Emas Disini Ia dikejutkan Ketika Ada sesuatu Dari belakangnya Ada yang menyerang Dan Seketika Suara ceritaan Pun terdengar Dari Arah Player Jepang Itu Sampai-sampai Suara itu Terdengar Oleh Hyon So Akan tetapi Tak lama Kemudian Suara teriakan Itu Mendekati Posisi Hyon So Dan Yo Hyun Sebari Player Jepang Itu Meminta Tolong Kepada Hyon So Sambil Berlari Ke arah Mereka Karena Ia sedang Dikejar-kejar Oleh sesuatu Lalu Dengan ketakutan Player Jepang Itu Memegang Kaki Hyon So Dengan Sangat kuat Dan Ia pun Berteriak Seakan Ia tak Mau mati Oleh Monster Yang sedang Mengejarnya Sementara Itu Hyon So Sangat Dikejutkan Oleh Tindakan Player Jepang Itu Dan Juga Cengkraman Dari Player Jepang Itu Sangat kuat Tetapi Hyon So Lebih Dikejutkan Lagi Ketika Ia memperhatikan Ke arah Belakang Player Jepang Ternyata Monster Buaya Sedang berada Di hadapan Hyon So Lalu Lalu Keadaan Rawa Yang tadinya Tenang Kini Tiba-tiba Air Rawanya Meluas Berbarengan Dengan Kedatangan Monster Buaya Dan Kondisi Ini Membuat Hyon Sangat Terkejut Dan Hespada Sementara Itu Hyon So Yang masih Dicengkram Oleh Player Jepang Yang Sebari Meminta Tolong Dengan Kebingungan Dia Bergumam Apa Yang Harus Kulakukan Jika Dia Terus Mencengkramku Maka Aku Akan Terseret Olehnya Akan Tetapi Apa Yang Harus Kulakukan Pada Posisi Sekarang Di Saat Hyon So Sedang Kebingungan Tiba-tiba MC kita Yaitu Hyuk Jin Datang Dan Langsung Menebaskan Pedangnya Ke Arah Tangan Player Jepang Dan Membuat Tangan Itu Putus Ketika Setelah Menebas Tangan Player Jepang Hyuk Jin Natapi Hyon So Sebari Berkata Hyon So Tenangkan Dirimu Lalu Hyuk Jin Bergumam Setelah Melihat Monster Buaya Yang Ada Di Hadapannya Monster Buaya Rawa Adalah Monster Dengan Level Sekitar 17 Setat Sebenarnya Tidak Begitu Kuat Tapi Apabila Di Rawa Monster Ini Secara Teknis Menjadi Sekuat Monster Level 25 Dan Juga Apabila Membunuh Satu Monster Saat Dia Berada Di Rawa Sangat Menyelitkan Karena Rawa Bertindak Seperti Perisai Bagi Buaya Maka Mustahil Untuk Memburunya Tanpa Serangan Dengan Akurasi Tinggi Setelah Itu Sin pun Lesbek Ketika Sebelum Hyukin Menyelamatkan Yeonso Setelah Hyukin Menyadari Tanda peta Di tempat Yeonso Berwarna Merah Hyukin Dengan Cepatnya Ia Menyadari Ada Sesuatu Yang Terjadi Terhadap Yeonso Dan Yeohyun Sebelum Hyukin Menolong Mereka Ia Berkata Kesun Hua Sun Hua Aku Akan Pergi Dahulu Kau Ikuti Aku Dengan Kecepatan Mu Sendiri Setelah Itu Hyukin Langsung Mengaktifkan Skill Flash Step Untuk Menuju Ke Arah Posisi Yeonso Berada Sementara Itu Di saat Hyukin Dalam Kondisi Terjepit Yang Akan Menolong Yeonso Layar Sistem Muncul Nameless Observer Telah Mengamati Whispering Da Tentai Bertepuk Tangan Jadi Opis Sekel Terdiam Setelah Itu Sin pun Kembali Di saat Hyukin Berhasil Memotong Yeonso Di sini Hyukin Berkata Yeonso Tenangkan Dirimu Jika Kalau Kau Terseret Kau Juba Akan Mati Lalu Yeonso Terdiam Merasa Bersalah Setelah Itu Dia Berbumam Pikiranku Kosong Bukan Karena Aku Takut Tapi Aku Juna Tidak Tahu Apa Yang Harus Kulakukan Karena Panik Kalau Hyukin Tidak Memotong Tangannya Kemungkinan Aku Akan Mati Kemudian Yeonso Berkata Dengan Termenung Maafkan Aku Hyukin Menimpali Kau Tidak Perlu Meminta Maaf Padaku Cuma Jangan Lupa Tidak Ada Kesempatan Lain Jika Kau Tidak Beruntung Sementara Itu Dengan Canggungnya Hyukin Menyela Hyukin Lalu Apa Yang Akan Kau Lakukan Sekarang Tentu Saja Aku Akan Membunuh Ucap Hyukin Hyukin Menimpali Apa Kau Akan Membunuh Monster Buaya Itu Bagaimana Caranya Hyukin Menjawab Dia Baru Saja Makan Jadi Dia Pasti Akan Mengantuk Dan Segera Kembali Kedaratan Sun Hwa Yang Baru Datang Dengan Terengangah Ia Menimpali Maksud Apa Monster Itu Akan Datang Untuk Tidur Hyukin Menggapi Ya Seperti Itu Karena Aku Melihatnya Memiliki Sifat Seperti Itu Dalam Mimpi Prakognitif Ku Jadi Mari Kita Tunggu Sementara Tim Parti Hyukin Akan Menunggu Monster Buaya Rawang Di Arah Kejauhan Terlihat Sang Administrator Xenia Dan Selin Sedang Memperhatikan Perkataan Hyukin Setelah Selin Mendengar Perkataan Hyukin Di Sini Ia Bergumam Pria Ini Adalah Player Yang Mempunyai Mimpi Prakognitif Tidak Heran Perutku Menggelitik Tapi Bahkan Jika Dia Punya Mimpi Prakognitif Sepertinya Dia Tidak Terlihat Seperti Pemain Yang Sekarat Barusan Namun Meskipun Belum Lengkap Tingkat Kejuliannya Sudah Lebih Dari Cukup Jika Aku Harus Mendatangani Kontrak Ekslusif Di Perde Awal Melakukannya Dengan Orang Seperti Dia Adalah Yang Terbaik Sementara Itu Di Lain Tempat Terlihat Buaya Rawah Telah Muncul Kedaratan Setelah Kenyang Memakan Mangsanya Setelah Melihat Buaya Rawah Keluar Dengan Kesalnya Sebari Bersiap Meninju Dengan Aura Mana Yang Keluar Di Tangannya Yohyun Berkata Monster Itu Sungguh Keluar Akan Kuhajar Sampai Mati Sementara Itu Yuk Jin Yang Memperhatikan Tangan Yohyun Ia Berbumam Dia Sudah Bisa Memasukkan Mana Ketinjunya Sang Fish King Tetap Sang Fish King Biasanya Nyaris Mustahil Setelah Aku Keluar Dari Tahap Pemula Di Saat Yohyun Akan Menyerang Buaya Rawah Dengan Cepatnya Yonso Menyela Yohyun Eh Yohyun Biar Aku Saja Yang Membunuh Sementara Itu Setelah Melihat Perubahan Sifat Dari Yonso Yuk Jin Bergumam Yonso Sudah Tunduh Satu Tingkat Lebih Tinggi Dan Dengan Berkepala Dingin Tapi Penuh Dengan Niat Membunuh Dia Terlihat Seperti Sudah Kehilangan Banyak Sisi Kemanusiaannya Karena Apa Yang Meru Saja Terjadi Setelah Melihat TK Yonso Yuk Menanggapi Oke Lah Yonso Lakukanlah Dan Kelamahan Dari Monster Hewan Biasanya Ada Di Kepala Mereka Dengan Pedang Di Tangannya Sebaru Mengalirkan Mana Kepedangnya Yonso Menyiakkan Instruksi Dari Yuk Jin Lalu Tak Lama Kemudian Yonso Langsung Mengerjang Ke Arah Buaya Rawa Tabut Waktu Lama Hanya Dengan Satu Kali Serangan Di Kepalanya Yonso Dapat Membunuh Buaya Rawa Tersebut Setelah Berhasil Membunuh Buaya Rawa Notifikasi Sistem Muncul Buaya Rawa Telah Terbunuh Sementara Itu Sebari Memperhatikan One Should Kill Yonso Hyukjin Bumam Hanya Dengan Satu Kali Serangan Siapa Sangka Dia Sudah Sampai Pada Tahap Ini Bahkan Tanpa Menggunakan Flash Stop Yang Mungkin Bahkan Tunggu Lebih Cepat Daripada Sin Yonso Yang Kukenal Dulu Sementara Itu Dengan Wajah Berbinar Setelah Melihat Serangan Yonso Itu Terlihat Sangat Keren Di Mata Sun Hwa Lalu Sin Pun Berpindah Ke Arah Yonso Yang Sudah Mengalahkan Buaya Rawa Terlihat Ia Dikejutkan Ketika Layar Sistem Muncul Berserta Sebuah Item Yang Muncul Setelah Mengalahkan Buaya Rawa Item Quest Jakar Buaya Rawa Berikan Pada Administrator Menengah Untuk Menerima Quest Tak But Waktu Lama Yonso Langsung Memberikan Item Quest Kepada Sang Administrator Dengan Mencantumkan Nama Hyukjin Setelah Menerima Item Quest Shenian Muncul Sebari Berkata Quest Telah Diberikan Kepada Player Yang Menyerahkan Item Tersebut Yaitu Player Game Hyukjin Dengan Terkejut Dan Tak Menyangka Hyukjin Bergunam Sebari Melirik Yonso Yang Sedang Tersenyum Ata Yonso Memberikan Ku Quest Yang Dia Temukan Mustahil Baginya Untuk Tidak Mengetahui Seberapa Besar Keuntungan Yang Bisa Didapatkan Dari Menyelesaikannya Di Sebenarnya Sun Hua Sudah Melihat Quest Dia Berkata Apa Ada Sebuah Quest Untuk Membunuh 5 Buaya Dan Kita Sekarang Perlu Menangkap 4 Ekor Lagi Tapi Aku Masih Belum Yakin Bagaimana Cara Memburunya Setelah Itu Hyukjin Berkata Shenia Aku Meminta Membuka Item Shop Sebari Melihat Layar Di Hadapannya Hyukjin Bergunam Melawan Buaya Dalam Rawa Sama Saja Dengan Bunuh Diri Jadi Untuk Membunuh Kita Harus Memancing Ke Daratan Seperti Sebelumnya Jadi Yang Aku Butuhkan Sekarang Adalah Tombak Pemula Ini Yang Aku Beli Di Item Shop Akan Tetapi Di Saat Hyukjin Sudah Membi Item Di Sistem Hyukjin Merasa Bingung Melihat Roto Jai Yonso Yang Ketakutan Lalu Ia Bergumam Kenapa Dia Ketakutan Apa Dia Pikir Aku Ingin Menggunakan Yang Lain Sebagai Tumbal Untuk Memikat Buaya Atau Semacamnya Akan Tetapi Hyukjin Dengan Cepatnya Meluarkan Daging Yak Hitam Agar Pemikiran Yonso Tidak Berpikir Buruk Terhadapku Sedangkan Daging Kan Palemak Yak Hitam Mempunyai Deskripsi Dengan Daging Yang Sangat Berair Bahan Makanan Yang Bisa Membuat Penakannya Sangat Kenyang Meskipun Dengan Jumlah Yang Sangat Sedikit Setelah Menusukkan Daging Yak Hitam Di Tombaknya Hyukjin Berbumam Itu Yang Kudapatkan Di Dungeon So Tempat Aku Bertemu Sejohuan Kukira Ini Akan Berguna Suatu Hari Nanti Tapi Siapa Sangka Waktunya Sekarang Setelah Itu Hyukjin Berkata Oke Kita Akan Mencari Rawa Lain Mulai Sekarang Lalu Hyukjin Berkata Sebari Memperhatikan Daging Yak Hitam Ah Jadi Kita Akan Digunakan Ini Untuk Memancing Buaya Ah Ini Pertama Kalimu Bukan Mementara Itu Dengan Masih Ragu Yonso Berkata Kepada Hyukjin Apakah Kau Bisa Menangkap Buaya Dengan Benda Seperti Ini Hyukjin Mendagapi Jika Ia Memakan Dagingnya Tetap Waspada Tak Ada Yang Tahu Kapan Buaya Itu Akan Muncul Dan Mencengkram Pergelangan Kakimu Dan Jika Kau Digigit Segera Potong Kakimu Setelah Yukjin Memancing Buaya Itu Dengan Daging Yak Hitam Namun Tak Beberapa Lama Kemudian Seekor Buaya Langsung Menyantap Daging Yak Hitam Setelah Daging Yak Hitam Disantap Yukjin Bergunam Ciri Kas Daging Tanpa Lemak Dari Yak Hitam Tertulis Didekripsi Bahkan Memakannya Dalam jumlah Sedikit Pun Akan Memberikan Rasa Kenyang Yang Luar Biasa Meski Cuma Beberapa Potong Saja Dan Itu Akan Membuat Kau Merasa Lebih Kenyang Daripada Memakannya Secara Utuh Dan Juga Buaya Rawa Punya Kebiasaan Pergi Kedaratan Untuk Beristirahat Begitu Kenyang Begitu Ia Melakukannya Ketakutan Yang Ia Tunjukkan Di Rawa Akan Lenyap Setelah Ia Naik Kedaratan Setelah Itu Buaya Rawa Langsung Naik Kedaratan Dan Yohyun Langsung Menyambut Buaya Itu Dengan Pukulannya Dan Dengan Satu Kali Pukulan Buaya Itu Langsung Terbunuh Dengan Cepatnya Begitu Juga Dengan Sun Hwa Dan Yon So Mereka Menyerang Buaya Rawa Yang Telah Naik Kedaratan Setelah Menghabiskan Beberapa Ekor Buaya Ini Sun Hwa Mendapatkan Satu Lagi Item Cakar Buaya Dan Untuk Item Terakhir Untuk Menyelesaikan Kues Didapatkan Oleh Hyuk Jin Setelah Menghabisi Buaya Terakhir Lalu Hyuk Jin Berkata Setelah Menghabisi Buaya Terakhir Xenia Kita Telah Mengumpulkan Semua Cakar Buaya Rawa Xenia Menegapi Oke Baik Diminerti Setelah Itu Raya Sistem Muncul Kues Mendapatkan Cakar Buaya Rawa Telah Selesai Menerima Hadiah Kues Peta Sarang Penyu Peta Sarang Penyu Menandai Fitur Utama Sarang Penyu Setelah Mengetahui Hadiah Kues Yaitu Peta Sarang Penyu Yang Lengkap Hyuk Jin Berbumam Apa Peta Jika Memiliki Peta Artinya Dia Tersebut Bisa Dianggap Sudah Selesai Dan Peta Ini Memberitahumu Segala Sesuatu Tentang Gerbang Itu Dan Ini Yang Kupikirkan Ini Adalah Jalur Kues Karena Aku Harus Menyelesaikan Kues Untuk Berbulu Buaya Rawa Sebelum Aku Bisa Menyelesaikannya Untuk Memersihkan Sarang Penyu Dan Akhirnya Aku Menemukannya Yaitu Sarang Penyu Setelah Aku Melihatnya Di Peta Setelah Itu Sintun Berakhir Tunggu Kelanjutannya Terima Kasih Atas Dukungannya Bye Bye Tunggu